Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan sukses untuk kita semua Jumpa lagi kita di channel kita ini Yang mengungkap fakta unik dan menarik Seputar dunia edukasi Yang nonton video ini saya doakan Sehat selalu Umur panjang rejeki yang melimpah Dan rejeki yang berkah Guru dikenal sebagai pahlawan Tanpa tanda jasa Ya tetapi image seorang guru itu Biasanya menonton dan Membesarkan ya meskipun tidak semuanya Tapi nanti dulu Kira-kira kalau kamu Diajar oleh guru-guru ini Kamu akan ngantuk di kelas Atau bahkan Akan berlama-lama di kelas Dan tidak bikin pula Oke Inilah tujuh guru Yang cantik dan cakep Versi channel kita ini Simak videonya sampai habis Supaya tidak gagal paham Yang pertama adalah Yun Sun Wah ini Yun Sun ini Adalah seorang guru dari Vietnam Walaupun sebenarnya Berasal dari Korea Selatan Banyak yang bilang Kalau Yun Sun ini Kalau udah masuk kelas Semua muridnya bakalan diam Diam paham Atau diam karena terpesona Coba kita lihat fotonya Seperti apa Ya dia berusia 28 tahun Bayangkan saja Mbak Yun Sun ini Kalau udah ngajar di kelas Kamu malah bisa jadi Minta selfie ya Oke atau bisa jadi Diajak untuk endorse Promosi barang daganganmu Ya ini nih kayaknya Yang kedua Adalah Pitro Boseli Ini kalau namanya Agak salah-salah Gak apa-apa ya Karena tulisannya begitu Siapa yang Gak suka matematika Oke Kayaknya matematika adalah Pelajaran yang Terkenal Nyeremin Atau nyebelin juga ya Bahkan menakutkan gitu Tapi Gimana ceritanya Kalau Kamu semua Diajar oleh Bapak yang satu ini Bisa jadi semangat kan Oke Guru yang ganteng ini Ini adalah Pitro Boseli Salah satu guru matematika Di Eropa Wajahnya ganteng Badannya atletis Bisa jadi Murid-muridnya meleleh semua ini Karena selain dia Seorang guru Dia juga berprofesi Sebagai seorang model Dan mendapatkan European fitness model Di tahun 2014 Gimana Yakin Masih gak suka matematika Lanjut kita dengan Vicky Chen Ini siapanya Jackie Chen ya Mukanya Wah Ini kayak Bunika Barbie nih Padahalnya juga ramping gitu Vicky Chen adalah Seorang guru asal Taiwan Yang mengajar Di sekolah dasar Alias SD Kalau yang Suka googling Browsing-browsing Ya cari aja Bu guru ini Pasti ada Dan sering update Silahkan dicari saja Ini Sampai kan dengan Guru yang nomor 4 Adalah Zhu Songboa Ambilannya yang modis Ya sempat bikin heran Ya banyak viewer Di dunia maya Ya gimana gak heran Ada guru secantik ini Ini Jadi guru ini Ini asalnya dari Tiongkok Dan mengajar Kelas 1 SD Bayangin aja Ini guru SD Cantik gini Ya kan Zhu juga sempat Meraih Sebagai guru teladan Di China Pada tahun 2015 Ya ini Oke Gimana Oke kita lanjutkan Dengan Jung Il Chai Dia adalah Jung Il Chai Atau biasa dikenal Dengan Kim Tan Ini sama Dengan Yang pak guru tadi ya Dia mengajar matematika Mengajar di Korea Selatan Tempat Para boy band Atau kipop Itu ya Guru Jung ini Banyak diperbincangkan Oleh netizen Karena mukanya yang Kalau kita perhatikan Mirip-mirip dengan Limin Ho ya Salah satu artis Drakor Yang mungkin Kamu Oke kita lanjutkan Dengan guru berikutnya Guru yang nomor 6 Adalah Sylvia Zubifar Kalau yang satu ini Adalah seorang guru Sebuah sekolah dasar Berasal dari Bulgaria Wah itu Pada tahun 2014 Ketika sosoknya menjadi Selebritis Dadakan di dunia maya Sylvia sudah mengajar Selama 3 tahun Ya Tahun itu adalah Kali pertama dirinya Dipercaya menjadi Wali kelas 1 Menurut keterangan Dian Stamatov Ya kemala sekolah Tempatnya mengajar Sylvia termasuk Guru yang Populer Ya netizen juga Banyak yang bilang Kalau ibu Sylvia ini Mirip dengan Kim Kardashian Kamu kenal apa tidak Itulah Ini ibu gurunya Oke dan yang ketujuh Wah ini dari Dari Indonesia ini Namanya adalah Rizky Ramadhani Kalau tadi Semua berasal dari luar negeri Sekarang dari Dalam negeri ya Ini adalah Guru dari SMA 1 Seragi Pekalongan Wah Gantengnya begitu ya Bapak Rizky ini SMA Seragi Ini mengajar Bahasa Indonesia Tidak seperti guru yang lain Yang menggunakan Buku paket Sebagai panduan Pak Rizky lebih suka Membuat suasana kelas Menjadi lebih hidup Dengan berbagai Aktivitas di kelas Seperti Pantun Idol Untuk Mempelajari pantun Membuat tayangan di TV Untuk mempelajari Cara Meresensi Buku Sampai mengajak siswa Dan siswinya Untuk membuat Film Gimana Kalau kamu diajar oleh Pak guru dan buku Yang seperti ini Tidak ingin pulang Oke Sampai ketemu di video Berikutnya Salam dan sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax